Sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat, rumah sakit umum daerah tentunya harus memenuhi standar kelayakan agar pelayanan bisa optimal. Namun hal ini tampaknya belum dipenuhi oleh RSUD Kota Bandung. RSUD Kota Bandung kerap kewalahan ketika pasien membludak. Penilah kondisi rumah sakit umum daerah Kota Bandung yang berada di daerah Ujung Berung. Rumah sakit yang awalnya merupakan sebuah puskesmas ini merupakan rumah sakit daerah yang memiliki kewajiban melayani warga Kota Bandung. Kondisinya saat ini jauh dari ideal. Akses menuju areal markiran saja cukup sulit karena kondisi lahan terbatas. Hal ini menyulitkan kendaraan seperti ambulan yang membawa pasien untuk masuk ke rumah sakit. Kondisi di dalam rumah sakit tidak jauh berbeda. Terbatasnya ruang pendaftaran membuat pasien harus rela menunggu untuk bisa sekedar mendaftar di rumah sakit. Kondisi serupa juga dijumpai di ruang perawatan. Saat ini hanya tersedia 230 tempat tidur untuk melayani pasien yang harus menjalani rawat jalan. Padahal rumah sakit ini merupakan rumah sakit rujukan di Kota Bandung yang memiliki total penduduk sebanyak 2,3 juta jiwa. DPRD Kota Bandung menilai Pemkot Bandung tidak serius melakukan pembenahan terhadap RSUD Bandung. Bahkan rencana relokasi pun tidak kunjung terrealisasi. Selalu persoalan tanah yang dibicarakan. Tanah lagi yang kemudian padahal berapapun besarannya terkait untuk merubah, untuk memperbaiki tingkat pelayanan, kenapa harus menjadi sebuah persoalan. Tentunya tingkat pembahasan di Dewan itu ada pertanyaan, ada argumentatif yang memang harus dipertanggungjawabkan, segera sah-sah saja. Tapi kalau kemudian ada keseriusan, kita dorong, ya kita kan dengan rapat-rapat komisi sejauh-jauh hari ini, kita bisa merekomendasikan bahwa perlu sekali rumah sakit itu segera direlokasi, sehingga diperbaiki. Menanggapi hal ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung mengakui kondisi RSUD Kota Bandung sudah tidak layak. Menurut Dinas Kesehatan Kota Bandung, saat ini RSUD Kota Bandung idealnya memiliki sebanyak 1.000 hingga 1.500 tempat tidur untuk melayani pasien. Sementara saat ini RSUD Kota Bandung hanya memiliki 230 tempat tidur. Namun berbagai hambatan membuat rencana relokasi tidak kunjung terrealisasi. Kesulitan adalah di lahannya, untuk mencari lahan yang cukup luas, untuk ideal, untuk RSUD, dengan jumlah karyawannya juga hampir kurang lebih 600-700 begitu, lalu belum kunjungan pasiennya juga, belum rujukan dan lain sebagainya. Tentunya yang sangat ideal adalah di 4 hektare atau 5 hektare, dengan parkir yang memadai. Di tahun 2019, pemerintah Kota Bandung menganggarkan dana sebesar 100 miliar rupiah untuk membeli lahan relokasi. Saat ini sudah ada beberapa lahan di kawasan Bandung Timur yang dianggap bisa menjadi lokasi baru RSUD. Pemerintah menargetkan pembelian lahan bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2019. Tim Liputan, CNN Indonesia